Pejabat pajak tak bayar pajak mobil Jeep Rubicon jadi sorotan. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat di Direkturat Jenderal Pajak, DJP, saat ini menjadi sorotan masyarakat luas. Tak sedikit warganet yang berusaha mencari tahu dan membongkar identitas pelaku. Belakangan, diketahui bahwa Jeep Worengler Rubicon yang digunakan pelaku rupanya menggunakan pelat palsu. Tak hanya itu, pelaku yang diketahui bernama Mario dan Disatrio ini juga menggunakan mobil yang pajaknya belum dibayar. Menurut Samsat DKI Jakarta, polisi menemukan bahwa Jeep Worengler Rubicon itu memiliki status masa pajak habis. Pajak kendaraan bermotor, PKB, tersebut memiliki nilai sebesar Rp6,678 juta dan SWDKLLJ Rp143.000 dengan masa berlaku tanggal 4 Februari tahun 2023. Namun, pemilik kendaraan terlambat membayar pajak sehingga angka tersebut belum ditambah dengan PKB denda sebesar Rp133.000 dan SWDKLLJ Rp35.000 membuat total pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp6,989 juta. Menyoroti hal ini, tak sedikit warganet yang protes karena sikap seorang pejabat pajak yang justru tidak membayar pajak. Tak hanya itu, warganet menyoroti nominal gaji para pejabat pajak yang menyentuh angka puluhan juta rupiah. Beberapa warganet membandingkan dengan gaji UMR mereka, namun tetap taat membayar pajak. Oleh karena itu, sebagian besar warganet yang mengaku menjadi semakin malas untuk lapor pajak dan SPT tahunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!